KOMANDAN KOREM 081 KOLONEL INFANTERI SUGIONO KEPALA DINAS POTENSI DIRGANTARA KOLONEL TEKNIK SUPRIANTO BERSAMA FORPIMDA DAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK MELAKUKAN PENINJAWAN JALAN TEMUS NGANJUK BOJO NEGORO HASIL KERJA TMMD KE-116 TAHUN 2023 Sebelumnya Danrem 081 KOLONEL INFANTERI SUGIONO melakukan penanda tanganan prasasti juga pengguntingan pita sebagai tanda jalan tembus Nganjuk Bojo Negoro dapat dilalui masyarakat Dengan menggunakan sepeda motor rombongan melakukan peninjauan bahkan di jalan berdebu dari jalan yang baru dilebarkan KOMANDAN KOREM 081 KOLONEL INFANTERI SUGIONO mengatakan selain membangun jalan TMMD ke-116 TAHUN 2023 melakukan bedah rumah dan kegiatan sosial lainnya Semoga kedepannya masyarakat di ngeluyuh dan sekitarnya ekonominya lebih sejahtera dan lebih bagus lagi itu harapan kami semuanya Ya selain jalan dan kegiatan TMMD yang ada di Nganjuk ini apa saja? Sudah kami lakukan program RTLH Rumah Tidak Layak Huni kemudian sekolahan kemudian kegiatannya non-fisi kami memberikan masalah kesehatan masalah bahaya narkoba kemudian masalah wawasan kebangsaan kegiatan rohani semuanya untuk membangun lahir batin kita semuanya Berapa kilometer ini? 4.225 Meter Ada 7 titik sudah kami laksanakan Semoga bermanfaat semuanya kita rawat semuanya ya Sementara Bupati Nganjuk Marhen Jumadi melalui staf ahli pemerintah hukum dan politik Eko Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada TNI dan jajaran yang telah membantu pemerintah daerah meningkatkan ekonomi masyarakat dengan kegiatan TMMD Pertama kami sampaikan terima kasih kepada TNI dan semua stakeholder dimana salah satu titiknya adalah di Kecamatan Luyu utamanya di Desa Bajang Luar biasa dalam jangka waktu sebulan jalan yang tidak bisa dilewati dengan baik sekarang bisa dilewati dengan baik bahkan sudah sampai pada batas kabupaten sebelah jadi kami tadi sudah melihat hasilnya dan luar biasa itu yang pertama yang kedua harapan kami harapan kami bahwa jalan yang sudah bagus ini mohon masyarakat untuk menjaganya dengan baik kami dari pemerintah daerah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada TNI dan semua stakeholder yang pelaksanaan ini berjalan dengan baik sukses, lancar dan semoga kegiatan ini selalu dirahmati oleh Allah SWT Ia juga meminta supaya masyarakat menjaga bangunan ini dengan baik supaya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Dari Nyanjuk, Haryadi Suandito, Gerda TV Dari Nyanjuk, Haryadi Suandito, Gerda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!